Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba yaitu pada chapter 172 yang berjudul Potensi Orang Lemah Di awal chapter 172 ini, disini diperlihatkan Genya yang membantu Tokito untuk mengikat pedang pada tangannya agar tidak terlepas Lalu setelah itu, Shin pun berpindah ke pertarungan Kokusibo Disini setelah Gyome dan Sanemi gagal menyerang Kokusibo dengan serangan gabungannya Tiba-tiba mereka berdua pun terluka terkena serangan dari Kokusibo Bahkan hingga dua jari Sanemi yang sedang menggenggam pedangnya pun terputus Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya Agar kalian mendapat info terbaru dari video kami Kemudian saat Sanemi menyadari kedua jarinya yang terputus Disini dia mengatakan kalau dirinya merasa menyesal Karena bahkan dirinya tidak sempat bereaksi dari serangan Kokusibo tersebut Lalu sambil melihat kilas balik saat Gyome menggerakkan rantainya ke tangan Sanemi Disini Sanemi mengatakan bahwa jika saat itu Gyome tidak mengubah arah lintasan rantainya Maka Sanemi merasa kalau dirinya tidak hanya akan kehilangan jarinya Tetapi kedua tangannya sekaligus Lalu setelah itu sambil kembali bersiap-siap untuk bertarung dengan Kokusibo Disini Sanemi mengatakan dalam dirinya Kalau gerakannya mulai melambat karena semua luka-lukanya ini Dan merasa jika dirinya terus begini Maka dirinya Sanemi hanya akan menjadi beban Dan sambil merasa kesalnya Sanemi merasa kalau teknik darah spesial miliknya yang memabokkan iblis tidak bekerja sama sekali Yang mana seharusnya darah tersebut efektif Terutama dengan iblis yang kuat Akan tetapi Sanemi merasa kalau Kokusibo ini sudah berbeda Lalu sambil melihat Kokusibo yang mengayunkan pedang besarnya Disini Sanemi mengatakan Kalau dirinya merasa Kokusibo si monster itu bisa mengayunkan pedang superbesarnya dengan begitu cepat Sehingga hal itu membuat dirinya berpikir Apakah dirinya bisa menghindari serangan selanjutnya dari Kokusibo Dan apakah dirinya bisa mendekatinya untuk menyerang Lalu masih di saat yang sama dari atas udara Burung gagak yang melihat pertarungan tersebut pun terbang di atas area pertarungan Dengan menggunakan kertas jimat pengelihatan jarak jauh Dan disini di tempat yang jauh Di markas baru pemburu iblis Setelah satu adiknya dari Kirya Ubu Yasiki pun merasa khawatir saat melihat pertarungan Kokusibo tersebut Sehingga hal itu membuatnya meminta kepada kakaknya yaitu Kirya Ubu Yasiki Untuk membiarkan dirinya mengirim Hashira yang lainnya ke lokasi Kokusibo Yaitu dengan mengirim Giyu dan Tanjiro Namun sayangnya Masih sambil mendenahkan lokasi kastil Infinity Kirya pun mengatakan Dengan untuk tidak mengizinkan hal tersebut Dan mengatakan lagi Kalau Giyu dan Tanjiro akan tetap menuju ke tempat Muzan Dan sedangkan untuk pertarungan iblis bulan atas pertama Kirya pun mengatakan kalau dirinya merasa ragu Jika Giyu, Sanemi, Muichiro, dan Genya akan dikalahkan darinya Lalu kemudian Sin pun kembali ke pertarungan Kokusibo Disini Kokusibo pun mulai mengangkat pedang besarnya Dan sambil menarik nafas Dia pun langsung mengeluarkan teknik pernafasan bulan jurus ke-7 Cermin jahat kejayaan bulan Sehingga serangan tersebut pun membuat Sanemi dan Giyu terkejut Dan disini dengan jurus ke-7nya Kokusibo pun menyerang Sanemi dan Giyu Dengan melemparkan beberapa tebasan dan sabit kecilnya ke arah depan Secara bersamaan untuk menyerang Giyu dan Sanemi Namun disini mereka berdua pun berhasil menangkis serangan tebasan tersebut Dan sambil menangkis serangan itu Giyu pun terkejut akan serangan Kokusibo Yang dapat menggandakan serangannya secara bersamaan dari jarak jauh dengan sangat cepat Setelah serangan tadi, dengan cepat Kokusibo pun langsung mengeluarkan serangan teknik pernafasan bulan jurus ke-8 Ekor Roda Naga Bulan Yang mana Kokusibo melepas atau melemparkan tebasan rembulan raksasa Beserta sabit-sabit kecilnya ke arah mereka berdua Sehingga Sanemi yang berusaha menghindari dan menangkisnya pun tetap terkena luka sayatan di kakinya Serta Giyu pun juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk menangkis serangannya Kemudian setelah Sanemi berhasil menangkis serangan tersebut Dia pun merasa kalau dirinya sekarang tidak bisa mendekat untuk mengincar lehernya Karena Kokusibo terlalu cepat untuk menyerang Dan sekarang Sanemi merasa kalau Kokusibo telah membuat dirinya untuk mengerahkan segala kekuatannya hanya untuk menghindari serangannya tersebut Lalu masih di saat yang sama setelah Kokusibo menyerang mereka berdua dengan jurus ke-8 Di sini dengan cepat Kokusibo pun kembali menyerang mereka lagi dengan menggunakan teknik pernafasan bulan Jurus ke-9 Rembulan yang turun permukaan bulan tanpa batas Yang mana Kokusibo melemparkan beberapa tebasan-tebasan bulan beserta sabit kecilnya secara menyilang ke arah Sanemi dan Giyomei Akan tetapi di sisi lain saat Sanemi mencoba menghindari serangan tersebut dengan berlari ke arah celah lemparan tebasan itu Tiba-tiba punggungnya pun langsung tertebas sehingga membuat Giyomei memanggilnya karena khawatir Namun tetapi sambil melihat ke arah Kokusibo yang akan kembali menyerang mereka berdua Di sini Sanemi yang sudah tidak berdaya pun mengatakan kepada Giyomei untuk menghiraukannya Lalu kemudian dengan cepat setelah melancarkan serangan jurus ke-9 Kokusibo pun langsung menyerang mereka menggunakan teknik pernafasan bulan jurus ke-10 Alat penggal tajam tebasan bulan sabit Yang mana Kokusibo melemparkan tebasan rembulan melingkar yang bergerigi ke arah mereka berdua Namun di sisi lain karena luka Sanemi yang semakin parah Sanemi pun tidak bisa bergerak menghindari serangan Kokusibo Tetapi saat serangan tersebut akan mengenainya Dengan cepat Tokito pun langsung mengangkat Sanemi untuk melompat menghindari serangan itu Lalu saat Sanemi menyadari hal itu, dia terkejut saat melihat Tokito yang menyelamatkannya sambil menggunakan tanda pemburu iblisnya Lalu masih di saat yang sama saat sedang melompat menghindari serangan Kokusibo bersama dengan Sanemi Di sini Tokito mengatakan kepadanya kalau dirinya tidak akan membiarkan Sanemi mati Dan karena Sanemi juga masih memiliki dua tangan untuk mengayunkan pedangnya Di sisi lain setelah serangan tersebut Di sini Genya yang melihat pertarungan itu dari jarak jauh di balik tiang pun Sambil menahan rasa takutnya Genya pun bertanya-tanya kepada dirinya apakah dirinya bisa, apakah dirinya bisa berguna Kemudian sambil membayangkan dirinya yang sebelumnya ditebas oleh Kokusibo Di sini Genya merasa jika Kokusibo kembali menyadari kehadirannya Bukankah dirinya akan ditebas kembali oleh Kokusibo Dan sambil melihat pertarungan kakaknya Sanemi dan Tokito yang sedang menghindari serangan Kokusibo Di sini Genya berkata dalam dirinya Kalau dirinya tidak ingin kakaknya mati Dan dirinya tidak boleh gagal Kemudian sambil memanggil nama Giyome dan Tokito dan membayangkannya Di sini Genya yang sedang melihat pertarungan tersebut dengan menahan rasa takutnya Terus berandai-andai jika dirinya kuat seperti Hasira Lalu kemudian Genya pun mengatakan lagi Kalau semakin dirinya ingin menyelamatkan kakaknya Maka tubuhnya semakin terasa tegang dan dirinya tidak bisa bergerak dengan baik Dan di sini Genya juga merasa kalau dirinya takut tidak berguna Dan takut tidak bisa melindungi teman-temannya Kemudian sambil memperlihatkan Genya yang terus mencoba menahan rasa takutnya Dia pun bertanya-tanya dalam dirinya mengapa dirinya begitu lemah Sehingga membuat Genya sendiri membenci dirinya karena telah menjadi lemah Dan karena kebenciannya tersebut Tiba-tiba dia pun langsung teringat ucapan dari Tanjiro Yang mana di sini Tanjiro mengatakan kepada Genya Kalau orang lemah adalah orang yang paling memiliki potensi Dan setelah mengingat perkataan tersebut Seketika Genya pun langsung terdiam Dan kemudian dia pun mengingat flashback saat dirinya berbincang-bincang dengan Tanjiro saat pelatihan Hashira Di sini Tanjiro bercerita kepada Genya tentang pertarungannya dengan iblis bulan atas ke-6 Dengan mengatakan karena dirinya lemah dia berhasil mengubah keadaan Karena musuh hanya bisa waspada kepada musuhnya yang kuat Dan orang lemah tidak akan membuatnya waspada Sehingga orang lemah akan dapat melakukan hal tak terduga untuk menyerang mereka Dengan mengandalkan kewaspadaan musuhnya terhadap orang lemah Sehingga situasinya dapat berubah dalam sekejap Dan jalan menuju kemenangan akan terbuka Lalu setelah mengingat perkataan Tanjiro tersebut Genya pun mulai percaya diri kepada dirinya sendiri untuk membantu mengikuti pertarungan Dan setelah mengingat wajah Tanjiro yang tersenyum kepadanya Di sini Genya pun mulai mengeluarkan sesuatu yang dibungkus dari bajunya Dan kemudian saat benda yang terbungkus tersebut dibuka Ternyata itu adalah potongan pedang kokusibo yang sebelumnya patah Di sini sambil melihat pedang kokusibo yang patah Genya pun terus mendorong dirinya hanya untuk memikirkan bagaimana cara untuk menang Lalu kemudian sambil mencoba menelan potongan pedang daging tersebut Genya mengatakan dalam dirinya Kalau dia tidak akan membiarkan kakak, guru, dan teman-temannya mati Lalu sambil menahan mulutnya agar tidak memuntahkan pedangnya Dan sambil mengeluarkan darah dari mulutnya akibat menelan pedangnya itu Di sini Genya mengatakan dalam dirinya Kalau alasan dia menyimpan pedang ini adalah Andai-andai jika dirinya tertebas lagi Maka dia masih bisa memulihkan dirinya dengan memakan potongan pedang ini Tetapi karena situasinya sekarang berbeda Maka Genya merasa kalau dirinya sudah tidak peduli lagi dengan rencana tersebut Dan pada akhirnya dirinya pun memakan pedang tersebut untuk menambah kekuatannya Dan saat menelan pedang itu Genya pun langsung merasakan sesuatu Dan berikut adalah pembahasan chapter 172 Kimetsu no Yaiba Yaitu serangan tanpa henti dari Kokusibo Dan awal mula kekuatan iblis yang baru dari Genya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini Sampai jumpa di video kami berikutnya Sub indo by broth3rmax